Halo semuanya, apa kabar kalian? Aku hari ini nge-upload videonya sore-sore Eh, nge-upload, nge-record videonya sore-sore Makasih banyak yang sudah antusias dengan video kapuk-kapuk Dan sekarang aku mau nunjukin ke kalian Aku punya bantal kapuk Eh, bukan Hari ini aku mau nunjukin ke kalian Bahwa ada kapuk, ada juga bantal kapuk Yang ada di dalam mobil Yuk kita sidak mobilnya seperti apa Oke Hari ini Aku mau nunjukin sesuatu ke kalian Aduh, mata aku merah lagi Tadi habis ada sangga guys Jadi kita buka dulu mobilnya Nah, kalau kalian bisa lihat Di dalam sini Ada satu ruangan seperti ini guys Jadi dibuat untuk tidur balita Dan juga batita Kenapa? Karena mereka sering banget kesini Jadi ini tuh mobilnya tante aku Dan sekaligus jadi Kamarnya si bocil-bocil Bayi yang pernah aku ceritakan ke kalian Dan seperti ini bentuknya Oke, jadi seperti ini bentuknya Nah, hari ini aku bakalan Nge-review satu-satu buat kalian Bantal kapuk apa Dan juga bantal jenis apa Yang dipakai sama Bocil-bocil aku Oke Jadi stay tune terus ya Buat kalian Jangan lupa untuk selalu subscribe Dan nonton videonya Sampai akhir Jadi disini tuh ada Beragam bantal guys Oke Kenapa sih pake bantal kapuk juga Emang aman tuh buat bayi Aman banget buat bayi Selama kapuknya tuh masih bagus Jahitannya masih bagus Dan kapuknya tidak kemana-mana Itu safe banget sih Buat bayi Menurut aku ya As far as I know Oke, sekarang kita mau lanjut Nge-review ya Ada bantal jenis apa aja disini Dan ada guling juga disini Oke, ada jenis guling disini Sekarang kita mulai nge-reviewnya Oke, sekarang aku mulai dari Oh ya Kita harus ngebalik dulu nih kameranya How can I say this Oke, jadi ini bentuk di dalamnya Kalau kalian bisa lihat Itu kursinya dimajuin Agar kenapa? Agar wider ruangannya Agar wider tempat tidurnya Buat bocil-bocil Nah, as far as I said Disini banyak banget jenis bantal-bantalnya guys Oke, kita mulai dari bantal ini dulu ya Ini bantal kapuk loh Kalian gak percaya gak? Tuh, ini tuh bantal kapuk Oke, aku buka dulu ya Nah, ini dia Ini ada bantal kapuk guys Yang dipakai sama bocil-bocil Oke, aku tali dulu Jadi ada beberapa bantal nih Ada satu Ini pakai bantal kapuk Terus ini Ini yang mengambil di rumah nenek aku Oke Ini bantal kapuk juga guys Biasanya ada di sebelah situ Kalau kita buka Oke, ini ada bantal kapuk Bantal kapuk urungnya pasti batik Kalau gak batik ya korpri Oke, ini bantal kapuk legend ya Yang pink dan juga putih Oke Seperti ini tampilannya Ada dua bantal kapuk Lalu disini ada bantal lagi Oh enggak, ini ada bantal dakron Ini kapas guys Kelihatan banget kan Tuh, ini kapas Ini bantal kapas guys Oke, ini bantal kapas Ada tiga bantal Next Ada bantal apalagi nih Oke Oh, jadi ini bantal kapuk juga Cuman Beda Urung bantalnya Ini beda banget Ini persis banget Sama punya nyetante aku Mungkin ini satu produk ya Atau enggak Um aku yang ngambil kesini Aku enggak tahu Nah, untuk urung bantalnya Ini juga urung bantal jadul ya Ini terlihat banget Ini dah lama banget Ini produksinya Aku juga punya yang Ada rendahnya Seperti ini Ini Produksi lama Oke If I'm not mistaken Selanjutnya Karena bocil Pasti ada ini ya Ada bolster Ini bukan dari kapuk Aku belum pernah sih Nemu yang kayak gini Dari kapuk Oke Ini dari kapas Embut banget Buat bayi Next Ada guling Ada guling kedua Ini juga dari Bukan kapuk nih Ini kapas ini ya Kelihatan banget Ini kapas Oke Ini bantal kapuk Eh bantal kapuk Guling kapuk yang ketiga Oke Terus Ini juga Bukan guling kapuk Tapi ini guling Guling kapas ya Guling dakron Oke Jadi biasanya Ada guling di sebelah sini Lalu ada bantal Bantal Biasanya kan dua tuh Bocilnya tuh Jadi ada di sebelah sana Bantalnya Jadi untuk Pembatas ya guys Nah untuk What is it Kasurnya Ini bukan kasur kapuk ya Ini kasur jenis apa ya Oh iya Ini kasur kapas Ini tuh kasur kapas guys Jadi bukan Kasur sponge Oke Nah ini dia Ini kasur sponge Jadi bukan kasur kapuk Emang ada kasur kapuk yang seperti ini Bentuknya Ada sih Cuman jarang banget Harus di custom Ataupun harus dipesan gitu ya Oke Jadi seperti ini Tampilan Belakang mobil Tampil aku Oke Buat bocil-bocilnya Bobo Buat bocil-bocilnya Istirahat Jadi kalau pulang disini Semuanya Oke Jadi seperti ini Ada bantal Ada bantal Ada bantal kapuknya juga Kalau kalian bisa Notice ya Bantal kapuk Apapun guling kapuk Dan kasur kapuk itu ada Dimana-mana ya guys Jadi Kalau bisa aku simpulin Eksistensi dari bantal kapuk sendiri Masih tetap digunakan sih Oleh beberapa bagian masyarakat Gitu ya kan Jadi tidak punah-benar Cuman memang keberadaannya saat ini Susah banget buat nyari Bantal kapuk yang bagus Buat nyari koleksi bantal kapuk Guling kapuk Kasur kapuk gitu Karena juga harganya Sedang mahal Kapuk juga sekarang Jarang banget diproduksi gitu Ya ada sih gitu Diproduksi Cuman tidak sebanyak yang dulu Oke Wah udah sorry guys Oke untuk next selanjutnya Kalian bisa kok Tulis di kolom komentar Kalian mau video Apalagi See you next time Cukup hari ini Untuk review bantal kapuk Yang ada di mobil Tante aku See you next week Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komentar